PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, mengatakan peringatan Hari Ibu atau PHI adalah momentum membangkitkan semangat perjuangan, sekaligus merefleksikan tentang keluhuran dan keagungan peran kaum perempuan baik sebagai ibu, istri maupun masyarakat biasa. Hal tersebut disampaikan istri PJ Gubernur Aceh itu dalam sambutannya pada peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022, yang dilangsungkan di Gedung Balai Wanita Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh pada selasa 13 Desember 2022. Turut hadir ke dalam acara yang mengambil tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, Ketua DWP Aceh, Ketua Bayangkari, Ketua Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Aceh, PLH Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Ketua TPPKK Kabupaten dan Kota, serta seluruh anggota gabungan Organisasi Perempuan Aceh. Ayu mengucapkan selamat hari ibu ke-94 tahun 2022. Ia mengucapkan syukur atas dipertemukannya dengan wanita-wanita berdaya di ruangan tersebut. Ia mengatakan hal itu merupakan kehormatan bagi dirinya berada di tengah-tengah para ibu yang berstatus istri plus ketua organisasi. Wanita-wanita pengemban multi status, multi peran dan multi amanah, kata Ayu. Ayu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks seperti stunting, cakupan imunisasi yang rendah, kasus polio, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, narkoba, pornografi, kenakalan remaja, hingga isu pencemaran lingkungan yang memicu pemanasan global. Semua problematik itu harus ditendak dan dicegah sesegera mungkin. Karenanya, melalui momentum ini, Ayu mengajak seluruh kaum ibu untuk menyelesaikan tantangan dan tugas besar itu, di mana keterlibatan kaum perempuan di dalamnya sangat bermakna. Lantaran tekad bersama perempuan Indonesia, khususnya Aceh, untuk mendorong pembentukan sebuah negara merdeka berkeadilan, damai, bermartabat, dan sejahtera sangat kuat. Hal itu terbukti sejarah mencatat sejak zaman dahulu perempuan Aceh dikenal dengan ketangguhan dan juga keberaniannya, sebagai mujahidah dalam melawan setiap penjajahan yang singgah di bumi seram di Mekah. Terima kasih.